Jika bosan dengan kegiatan Ngabuburit di tengah kota dengan hiruk-pikuk keramaian kendaraan yang berlalu-lalang, maka ada baiknya mencoba sensasi lain. Seperti mencoba Ngabuburit sambil berbuka puasa di puncak Bukit Kuit, kawasan Gunung Gajah di Ponorogo. Gunung Gajah sendiri merupakan sebuah gunung yang masih alami dan asri dengan pepohonan pinus yang berada di Kejamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Harian Surya, Pramita Kusumaningrum. Silakan rekan, Pramita. Gajah sendiri merupakan gunung yang masih asri yang berada di Kejamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Saya kemarin mencoba untuk melakukan Ngabuburit sekaligus buka puasa di atas Bukit Kuit untuk mencapai Bukit Kuit di atas 1.200 di atas permukaan laut harus siap secara mental juga, siap untuk kendaraan yang sehat seperti itu. Dari perjalanan dari Kota Ponorogo, dari pusat Kota Ponorogo untuk menuju Bukit Kuit itu sekitar 1 jam. Namun, jalannya memang kerja, bisa makadam. Namun, semua itu akan terbayar ketika sudah sampai dilokasi. Lantaran mata dimanjakan dengan alam yang masih asri, juga kita bisa melihat wilayah Kota Ponorogo dari Bukit Kuit itu sendiri. Bukit Kuit juga memberikan udara yang sangat cukup karena dikelilingi oleh Pohon Kemara, Pohon Pinus. Salah satu pengunjung, yaitu Wawan Sarmawan, mengatakan memang sengaja mengisi waktu luang untuk Ngabuburit sekaligus buka bersama teman-temannya di atas Bukit Kuit. Mereka mengaku biasanya mengawar taksil atau mencapai taksil hanya di tengah kota. Sehingga ini pada akhir Ramadan, dia ingin mencari sensasi yang berbeda. Nah, ternyata benar di atas Bukit Kuit itu ada sensasi berbeda. Dia mengaku tidak hanya sendiri, karena setelah sampai di Bukit Kuit itu ada beberapa warta yang telah datang. Di sana mereka memasak, kemudian melanjutkan salat maghrib dan ngobrol, lalu turun ke kota Ponorogo. Dia mengaku bila pengunjung memang tidak membawa peker makanan, tidak perlu kalatnya. Karena memang di sekitar lokasi ada warung-warung yang telah membuka warung-warung tersebut. Memang sengaja dibuka oleh warta lokal untuk mereka yang berkunjung di Bukit Kuit itu sendiri. Begitu Rekan Mai, laporan dari saya dari Kabupaten Ponorogo kembali ke studio. Baik, terima kasih Rekan Pramita atas laporan Anda dan Tribunar. Suartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang pengunjung. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini kempeng di atas bukit ini, alasannya apa sih Mas? Jadi, mengisi waktu bergabung puasa, ternama teman-teman berbuka di atas bukit dengan hutan. Jadi dengan dua suasana yang berbeda, Biasanya ngapuk purit itu buat takjil di kota, kita mencari suasana yang baru. Dari sini kita dapatkan suasana yang hasri, sedu, kemudian kemandalanan yang luah, kita bisa melihat kota dari atas kepinginan. Terus ini selain ngapuk purit, masak dan sholat di atas bukit atau bagaimana Mas? Iya, tadi kita nunggu puasa sebelum berbuka puasa, kita memasak dulu. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!